Mungkiiiin aku tese tampan romedam SMACK MY ASS 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 Emang boleh di channel lo ngomong kaya gitu gitu? Boleh Okay SMACK MY ASS please Kali aja Please OW Hehehe Selamat datang di Geraditan channel EXCITING Garuda Rostar Atau igjen rostar Yang dibayar bikin Yang kodak lessonen saya Yang bantu temen ngapa Ger? Bantu temen Ger Kali aja ini ya Nah itu kode-kode kan bisa Garuda Rostar Hmm enak Kalau mau Eh kali aja ntar kita bikin review Garuda Rostar ya Iya Garuda Rostar boleh kirimkan di Apa? Iya Tunjukkan bahwa kamu memang kacang-kacang terbaik Kacang-kacang terbaik Dibandingkan kacang duiki Loh? Selamat datang di konten kesayangan kalian Konten review terlaris, terviral, terbooming, termeledap Meledap sepanjang tahun 2018 Inilah dia Kari Kari Review Satu-satunya channel review Yang mendapatkan sertifikat Yang mendapatkan sertifikat terpelajar dari EF Dari EF Dari EF Inggris first Elas bahasa Inggris apa hubungannya ngasih sertifikat buat review? Karena dari sekarang Sekarang kita akan berbicara di Inggris Oh ya Dan guys Saya ingin menunjukkan Ini teman saya Nama saya Bruce Nama dia Bruce Dan dia datang dari Hungaria Paraguay Paraguay Hungaria Paraguay Oh tidak tidak Paraguay Paraguay itu jauh dari Hungaria Dia dari Hungaria Tolong bisa kamu beritahu dimana makanan Hungaria favorit? Oh tidak Makanan tradisional favorit di Hungaria Apa? Aku lebih suka Indonesia Eh Bagaimana Selebriti Selebriti di Hungaria Apa selebriti selebriti di Hungaria? Pasti punya dong I'm here Bin 2012 2012 2015 2015 Oke guys Kita mau mereview sebuah makanan Ini tuh makanan dari Makanan daerah Makanan tradisional Dari satu daerah Yang inisialnya tuh NTT Dan makanan ini tuh dulu Dulu ya N N Musa T Tenggara T Timur Oke jadi makanan ini tuh Viral pada zamannya Dimana waktu itu semua orang buka usaha Ini Ya kan Mulai dari pejabat Politikus Artis Bangsawan Pemain bola Pemain bola Pemain biliar Biliar kuno Ya kan buka ini ya Pertani kecambah Pertani kecambah Pertani kecambah Asak kayaknya ya Jadi kayak daging yang di asepin C itu kan artinya C itu daging I itu asap 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 C D Lu tanya HS HS kan dari Riau Iya I nya Riau itu asap I Di Riau itu huruf I nya itu asap Gak kalau Riau itu agak beda dikit Au nya itu asap Asep Riau Enggak kalau disini apa? Asep itu apa kalau disini? Gak ada Gak ada Asep aja Asep Oke jadi C itu sebenarnya banyak jenisnya guys Ada C babi C sapi C ayam Untuk kali ini kita akan coba yang C body Nah Ya jangan dong Gua gak bisa makan Gua yang makan Gua yang makan Lu yang nge-review Oh lu 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 Gua coba Gua coba nih Seth Lu coba Lu kan makan Seth Seth Gimana pendapat lu? Ya gimana gua Udah gak nyobain gua Gitu Gimana gua bisa nyeritain Tolong Lagi lagi Ya Seth Gimana pendapat lu lagi? Emek sih Nah Jadi kita sudah mengumpulkan Empat franchise Seisapi Yang lumayan Tersebar di Indonesia Jadi harus Kenapa gua pilih yang franchise Karena Biar ini tuh relate sama orang-orang gitu kan Oke yang pertama Ada Seisapi dari Seitan Seitan Kayaknya dia mau membranding Kalo ini tuh Seisapi yang super pedas Pedas Gitu kan Hitam merah Sangat mencerminkan Setan Kalo ini tuh kayak pedas gitu ya Karena Dan image setannya dapet Image setannya tuh dapet Set Hitam Dan merah Iya betul Image setannya Kalo kalian liat juga isinya ini lumayan berlimpah ya Ini ada Ada telur Ada Ada sesapinya yang ini Ada sayuran hijaunya Ada sayuran hijaunya Ada sayuran hijaunya Entah itu daun singkong apa daun apa Sama ada ininya nih Tuh Ini gak tau sih apa ya Ada dua jenis daging lah pokoknya Ini itu kayak Ada juga sih Kagak mungkin Orang gue belinya Ini aja Gambarnya sapi tuh Mana sapinya gambarnya Ini sapi tuh Gambarnya banteng merah L L L L Oke lanjut Kita sekarang mau mencoba Mencoba si sapi ini Oke Sekarang kita mau mencoba si sapinya Ini ada sambalnya Wih Cobain aja Sambalnya kayak pedas Baunya Bau minyak sih Minyak pedas gitu Sambal bawang Sambal bawang Kayaknya Oke kita coba may beskannya Seth Mas Alkit Sei sapinya Seth Setan Satu Satu Dua Tiga Satu Satu Amat Satu Satu Terus kayak, siapinya dimakan pake sambalnya tuh enak banget, seger banget Karena sambalnya tuh, pedesnya tuh pas, dia tuh kayak ga pedes banget Dan juga dia ada kayak asem-asemnya gitu Iya, setuju tuh, yuk, next Hah? Cepet banget Setuju gua, Kir, masalahnya sama lu Masalahnya daunnya juga enak Ini konon kabarnya nih daun-daunnya, daun-daun yang baru tumbuh 2 hari langsung dipetik ya Karena ini masih empuk gitu Dan juga konon katanya, ini tuh sakitnya karena digunah-guna Konon katanya, sakitnya karena... Udah yuk Tapi ini sambalnya sumpah, ini nolong-nolongnya, say-nya udah lumayan enak Dikasih sambal Iya, dikasih sambal, jadi perfect Ini apa ya? Garuk apa? Engga, ini tuh kayak belimbing Ini enak nih, asemnya ada, pedesnya ada Manisnya ada Manisnya, tapi dikit, tapi ada gurihnya juga Ini enak sih, kita kasih retik Daun jeruk ya, Kir? Daun jeruk itu udah disininya tuh, di daun ini ya Kurangnya sambalnya cuma satu, terlalu berminyak Tapi rasanya enak Oh ini bukan daun jeruk, ini tuh ini ya? Singkong gak sih ini? Bukan sereh, apa sih bukan sereh sih Gak campurannya itu bang Salam gak? Bukan, yang di sambal itu loh, yang di sambal Bali itu Enggak, enggak, enggak yang di sambal Bali itu Semuas Apa yang di sambal Bali itu guys? Jawa Kok ngapain? Tuh tuh tuh, gak tau, gak tau dia Satu sampai sepuluh, kalo aku ini somewhere antara tujuh dan lapan sih, tujuh setengah Gua delapan setengah gua Gua tujuh setengah, gua suka sih Tapi gua tau ya gak ada perbandingan, jadi nanti paling Ini lapan sih bagi gua Ini harganya 42 ribu, tapi menurutku untuk 42 ribu dengan porsi segini lumayan mahal sih Lumayan mahal Porsinya tuh kecombrang gak sih? Kecombrang Yes 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 Jadi untuk 42 ribu, harga segini menurut gua tuh lumayan mahal Karena kalo kalian liat juga tadi, dagingnya tuh gak terlalu banyak Dagingnya tuh kayak cuma 3 slice gitu sama ada dagingnya Tapi itu bisa dipotong 2 gitu untuk sekali suap Ah iya sih, iya sih Makan ini tuh gak kenyang tapi oke Habis makan ini paling 2 jam lapar lagi gitu Tapi enak Tapi makan ini walaupun gak kenyang tapi lumayan bikin happy Karena? Karena rasanya enak Ini nih, ini sambalnya nih Ini yang, ini super starnya sih Ini man of the matchnya sih Sambal belimbing apa? Wuluh ya tadi namanya Gak tau apa? Kecombrang Oh iya ini sambal belimbing Ini sambal belimbing Good job seitan Enak ya Dipertingkatkan, dipertinggalkan ya Di tingkatkan Tingkat Tingkat kelas Oh rasanya enak loh Aduh Hah? Orang Ada mau goyok Kita kedatangan saya sapi dari Yang brand ambas ador itu Rizky Bilar Rizky Bilar Rizky Bilar Oh iya Ini adalah Raja Seif Ya kan? Apakah dia udah berraja? Apakah rasanya seperti raja Kalau ini datang dengan 3 Atau seperti Rizky Bilar Febian Nah ini Ada 3 Ini Ada 3 Ada 3 ya Apanya? Kemasannya tuh pas datang ada sambalnya Sama ada ini Ini tuh kayak gorengan bayem Gorengan sayur gitu Kalau dilihat secara mata telanjang Ini tuh yang paling sep... Ah? Karena telanjang Ini tuh lumayan sepi ya Jadi satu mangkuk gini Isi dagingnya tuh Empat slice Empat slice Tapi empat slice Empat slice yang agak gede-gede Ya dimakanya ada ininya Enggak, tadi aja itu ada telurnya Ada sayurnya Oh iya, perbandingannya iya Meskipun ini digabung pun tetap ini sepi gitu Oke ini tuh Seisapi Strumble Alaraja harganya Rp48.500 Lumayan mahal ya Lumayan pricey Dengan harga Rp50.000 itu sebenarnya kita bisa makan Buat dua porsi Dua porsi nasi padang gitu kan Dari warna nasinya pun Gue udah tau ini bak Nasi itu bakalan gurih sih Iya bakalan ada rasanya sih Kalau dicium pun Tapi kalau dicium pun Gak sewangi yang seitan ya Iya tapi wangi asepnya Terasa sih Lumayan Kita coba Yuk Satu dan tiga Dagingnya alut Iya makanya alut dagingnya Nggak Kayak dagingnya tuh kalau dimakan tuh kayak Kayak makan apa ya Kayak makan squishy Bukan squishy Iya squishy sih kayak Karet kayak Dipunya nggak hancur ya Dan sambalnya terlalu manis Untuk makanan Makanan timur Ini nggak sih ini terlalu manis Tapi Lu tau nggak Seinya Nggak 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 Ancur dikunyah Tapi menurut gue Dimakan pakai Bayam itu jadi enak sih Tapi yang Kalau menurut gue Nilai plus enaknya dia pertama Di crispy-crispian sayurnya ini Sama nasinya Nasinya oke Nasi was fine Nggak enak banget Kayak rasanya tuh slight banget Kayak tipis banget Tapi ada rasanya Cuman tipis banget Cuman Ada effort Untuk Untuk sebuah siapi Nggak cuma nasi putih gitu Hmm Oke Buat gue ini minusnya cuma di CI-nya doang Sisanya Sambalnya Selera gue Kemasannya pun juga Ya udah aja Kemasannya Ya udah typical rice bowl aja gitu kan Nggak me Ini hampir sama kayak tadi Merah hitam juga loh Nih Bau asapnya lumayan kenceng sih Nah bau asapnya lumayan kenceng Pas masuk kayak Bau asapnya kayak Mengelilingi rongga-rongga mulut lu Dan Ada satu lagi yang menurut gue kurang Kalo dibandingin sama yang tadi seitan Ini kalo yang seitan itu Sei-nya full daging Tapi kalo si Ada lemaknya ya Kalo si raja sei ini Dia ada bagian Ada lemak-lemaknya juga Iya Jadi Menurut gue adalah Kalo gak salah Lebih premium yang Tadi yang full daging Kalo gak salah ini Kayaknya yang seitan itu Kalo waktu gue liat di GoFood itu Dagingnya pake wagyu Kalo ini kayaknya daging biasa gitu Padahal secara harga ini lebih mahal Oh iya Iya Ini Rp48.500 itu Rp42 Mungkin Rp6.000 selesinya itu dipake buat bayar Lisky Billards Jadi Jadi ya di Seitan kan gak ada ambasadornya Sayang banget Ini kan jualan sei Tapi Menurut gue Sei-nya kurang premium gitu Kurang Sayang banget Sei-nya itu elemen penting Padahal dari sambel Ini pendapat gue pribadi Dari sambel Nasinya, gurihnya Sama krispi-krispian sayurannya Itu udah enak Menurut selera gue Tapi sayang banget elemen pentingnya Sei-nya itu Oke Jadi Secara garis besar Lu Skip or keep Kita ada segmen baru sekarang Namanya skip or keep Gue lupa nih Skip itu artinya Lu Gak bakal mau beli lagi Keep itu artinya Lu bakal mau beli lagi Oke Kalo dari lu skip or keep Skip Karena Ya kan kita mau beli sei ya Yang kita nilai yang Walaupun semua elemen selain sei-nya enak Tapi Sei-nya itu kan penting Harus Ya 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 Kalo gue juga kayaknya Untuk yang ini gue skip Kalo lu Skip juga sih Skip Kalo yang tadi kayaknya udah jelas lah ya Kita semuanya Setujuh Setujuh Gue skip Eh 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 Keep Keep Kalo seitan kita keep Kita mau rating Masuk ke rating Kalo gue kasih ini Lima sih That was okay Rasanya Terbantu sama Syukur ini terbantu banget sama bayamnya ini sih Iya Ada teksturnya gitu Jadi dimakan tuh gak yang Gak cuma nasi sama daging Kalo lu Satu sampai sembuh Lima setengah sih gue Gue masih bisa mentoleransi bayamnya sih Iya Lima sih Lima Karena ya sei-nya itu fatal banget That was okay berarti ya Tapi Tapi beneran Kita gak tau ya Ini sehari-hari kayak begini sei-nya Apa yang dapat yang apes gitu ya Apa kita dapat yang apes Kita gak tau juga Semoga kita lagi dapat yang apes Berikutnya ada asap sambal Asap sambal namanya Asap sambal sei sapi Tapi Ada tulisannya Terimakasih kakak Mona Kakak Mona siapa Kenapa kakak Mona siapa Kakak Nona Oh Bahasa ini ya Bahasa timur ya Terimakasih kakak Nona Terimakasih kakak Nona Terimakasih kakak Nona Di antara yang kedua tadi Yang ini tuh lumayan niat juga Karena kita dikasih Kuah bakso Kuah Jadi emang Setau aku Yang emang suka makan sei sapi Sei sapi tuh selalu dateng dengan kuah Harusnya Harusnya ya Harusnya sei sapi tuh selalu dateng dengan kuah Oh iya Nah kalo kalian liat Ini Sambelnya udah tercampur Sambelnya udah dicampur di dalem Harganya itu 46 Jadi Tapi lebih murah daripada yang Raja sei tadi ya Iya Sama seitan lebih murah Kalau diurutin Seitan paling murah Seitan paling murah 40 berapa seitan 42 Terus ini terus sei Raja sei Raja sei Kan baunya kayak sambal pae Pesum pak Hmm Udah sih ya Ini aja ya Udah Udah Oke Saya coba Satu, dua, tiga Gimana 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 Gue mau ngeliat rekspresi lo dulu Sekiranya nyangir Berarti enak Hmm Enak Coba, coba, coba Enggak bareng dong Ya cobain Coba, cobain Hmm Gue sebagai orang timur Orang palu Gue sebenernya paling anti sama sambel yang manis Menurut gue ini manis Kalau dibanding tadi tapi lebih manis yang tadi kan Oh iya dibanding Raja sei ini Lebih Lebih ini Tapi namanya tuh Rica-Rica gitu Hmm Rica-Rica tuh Aslinya Gatau ya Menurut gue Rica-Rica tuh gak kayak gini sih Ini tuh bener kata Duiki Lebih ke sambal pepes Pepes Kalau orang bilang Rica-Rica tuh pasti Yang dibayanginnya tuh warnanya tuh merah Bukan kuning gitu Tapi untuk rasa Ini juga that was fine Ya Bau asapnya agak Agak hampir kayak slight banget ya Nah kalo sei Justru sebenernya Kalo dari segi bau asapnya Gue lebih suka yang kayak gini Karena gak terlalu gimana Tapi tetep kerasa Ini tuh di asepin loh gitu Tapi gak terlalu yang Memenuhi rongga mulut gitu Ini tuh bau asapnya agak light gitu ya Iya light Hampir ilang Bahkan Dimakan pake Sambelnya dan Ininya aja tuh Hampir gak berasa Gak kecium asapnya Malah Malah lebih kenceng Ras bau sambelnya Sama bau sayurnya gitu Bahkan mau dimakan pake ujungnya Hmm Kenapa Sama Sama Yaudah Gak usah lu makan pake itu dong Kalo gitu Kan gue gak kayak siapa tau beda Ini kan penumpangnya lebih Oh betul juga Gimana sih lu Gue bilang ini pahit sih Menurut gua Kalo sayur tuh emang pahit Enggak tadi gue cobain beberapa kali Tanpa sayur Kaya sambel yang pahit Menurut gua Lu covid kali lu Buset ngeri amat Kita mau cobain supnya ya Sedotan ada gak Tuh Kayak rasa baso aja Bisa bisa Kayak minum jazz juice ya Tapi ini Mirip-mirip kuah baso sih Ya kan Kuahnya enak sih Kuahnya enak Sama asat 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 Jadi Kau ngomong apa Kau ngomong apa Gue kalo beli Belinya itu Terus gue ala card ini Gak ada Gak ada Gak ada ala cardnya Skip or keep Kalo gue Kayaknya untuk ini gue skip Kalo gue keep Lu keep Lu skip Satu sampai sepuluh Gue di empat sih Gua empat Gua empat Iya gue empat Ini tujuh lah Potongan sayinya Kecil-kecil Enak dimakan Jadi gak perlu Dan gak alot Dan gak alot Ini nilai plusnya Makanya gue kasih tujuh Inilah dia yang terakhir Taraaa Saya sapi dari Nyapi Punya Youtuber Edozel Disclaimer dulu Apa? Sebelumnya gue punya Pernah punya history Sama saya sapi Nyapi ini Hmm Pertama-pertama Pas opening Gue pernah nyobain kan Enak menurut gue Iya Enak sampe Kayaknya gue udah gak bisa nyari deh Tapi kalo Kalo misalnya kita punya konten ini Pas baru buka Gue bisa kasih tunjuk Kalo gue tuh Beli ini tuh 5 hari berturut-turut Gue beli gitu kan Pas baru buka ya? Iya pas baru buka Karena suka Entah Apa yang terjadi Dengan Dengan Nyapi ini Mohon maaf ya kok Edo Ini kritikannya membangun Entah apa yang terjadi dengan nyapi ini Tiba-tiba Suatu saat Pas gue beli itu Kayak The worst experience in my life gitu kan Karena Sapinya dingin Yang waktu itu Sapinya udah dingin Letoy Baunya juga gak enak Dan juga Waktu itu belum ada ini Belum ada Belum ada Telurnya Belum ada Telurnya Udah ada bungkusannya tapi Packingannya udah kayak gini Jadi waktu itu bener-bener Cuman Gue masih ditadangin dari Langsung Sama bambanya dateng gitu Sama bambanya dateng Sama ruko-rukonya Hah? Kaget ya? Kaget ya? Itu pertama kalinya gue makan Agak kecewa sih Habis itu Habis itu kayak Lama lagi Gue ada photoshoot Ada shooting kan Menunya nyapi juga Sama kayak gitu Ini gue liat tadi Pas gue pesen Si gambarnya tuh udah diganti Profilnya tuh udah diganti Lebih menggoda gitu kan Kita cobalah Apakah rasanya emang udah berubah Atau Masih sama Ini gue pesen yang Rasa rica-rica Biar semuanya sama Oke kita coba ya Coba kita Kita serok ya Terus Dulu juga pake nasi jagung tuh Ah Yes Tapi yang enak dari nyapi ini Yang gue suka adalah Ininya sih Minumannya Lemon tea Lemon Apa sih Ada soda biru-biru gitu Itu enak sih anjir Oke kita coba ya Satu, dua, tiga Bener banget Bener banget Rasa yang Rasa yang Kalo biasanya gue mesen yang Gue biasanya yang korean spicy emang Korean spicy enak-enak aja Namanya rica-rica Tapi ini tuh Lebih ke gula-gula ya Kenapa gula-gula? Manis-manis Manisnya luar biasa Kayak ga ada Ga pake sambal Ga pake cabai gitu ya Balik lagi kalo kalian pernah Liat konten kue kemarin Yang pas kita makan maso aci Gue tuh Orang yang kalo makan tuh Gelian gitu loh Amma Amma bau Ini menurut gue Dagingnya lumayan bau sih Lumayan agak Ga ada bau asapnya Ga ada bau asapnya Tapi kayak Bau daging Bau dagingnya tuh masih Masih bau banget gitu Ini bukan kayak bau Bau basi ya Bukan Bau daging Bau dagingnya tuh masih Bau Berasa bau banget Kalo gue biasanya masak Kenapa bisa bau daging gue Karena Nyucinya ga bersih Jadi darahnya itu masih Ada di daging Nah Itu kayak gini Atau di asapnya kurang lama Tapi tadi yang kedua yang Reski Bilar itu Dagingnya ada bumbunya ga sih? Ga ada Ga ada Itu ga terlalu ini tuh Tanpa dikasih apa-apa pun Udah enak Dagingnya sendiri aja tuh udah enak kan Ini kalo makan tanpa sambel Agak bau sih Tapi sebenernya sambelnya tuh not bad ya Cuman ekspetasi gue Rica Rica tuh Pedes gitu Like put this Tapi ini tuh kayak Manis Bukan agak manis Ini manis banget Ini kayak gule Bau asapnya kurang Memang gue ga terlalu suka Yang bau asapnya bersan Wah banget gitu Kayak tadi si Rajasei Tapi Tidak terlalu Yang tidak ada bau asapnya juga sama sekali Seperti ini gitu Ini tuh kayak makan daging Oseng aja ga sih? Iya kayak bau asapnya Kayak kurang asap gitu Kurang sei gitu Kayak Rasa sambelnya masih oke Iya rasa sambelnya Yang gue suka dari piring ini Ini cuman ininya doang sih Keremasnya doang Nasinya itu Keras dan padat gitu loh Jadi Apasih udah si sapinya lembek gitu Dimakan pake nasi yang keras itu Teksturnya tuh kayak aneh banget di mulut Kenapa nasi jagung itu diilangin ya kia? Iya enak banget Padahal nasi jagungnya itu enak banget loh Atau mungkin ada Cuman gue ga pesen sih Ga ada Sekarang ga ada Nasi putih aja jadinya Oh Biar tambahannya gitu kan Kalo nasi jagung Kalo dulu kan awal-awal kayak Emang lagi segitu kan Soalnya ini Ini tuh nasinya lumayan 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 keras sih Tuh Ga dipanasin gitu loh Tuh Kayaknya keliatan lah Dari kamera aja Oke Skip or keep Kalo aku Skip 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 Untuk varian ini ya Untuk varian ini ya Tapi gue gatau ya kalo misalnya Ternyata varian yang lain Kan banyak tuh Ada yang korean spicy Ada yang mentai Ada yang rendang Ada yang green tea Red velvet Wah Jujur gue sih emang kalo nyapi Tapi gue ga pernah pesen yang ini Yang korean spicy Jadi gue sebenernya yang varian ini Memang ga suka sih Karena korean spicy itu cuma ada di nyapi Kenapa gue pilih yang rica rica Karena rica rica ini yang ada di semua restoran Jadi biar bisa dibandingkan Dan memang kalo yang varian rica rica nya Gue skip gue kalo varian ini Cuman mungkin nanti kita bikin satu episode Khusus semua varian nyapi kali ya Biar kita bisa cari mana yang enak gitu kan Boleh 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 Rating 1-10 I will give that Gue 6,5 Tiga sih Yang pertama untuk ininya Yang pertama untuk bayamnya Untuk telurnya Sama untuk harganya 38 ribu Artinya 38 ribu yang ini Anjir beda 10 ribu sama yang Bedanya lumayan gede Jadi kalo untuk Untuk harga oke lah Untuk mahasiswa Lumayan berasa kalo Ini tuh ada telurnya loh Biasanya tuh Ada telurnya murah loh Ada telurnya Ada bayamnya Ada dagingnya Menurut gue termasuk murah Menurut gue termasuk murah sih Kalo gue 3 Kalo lu 6 6 6 gitu Yaudah lah Apa yang pengen kalian keep Dari keempat itu Yang kalian keep apa Kalo gue yang gue keep Sudah jelas Si Seitan Sambalnya enak Dagingnya Tidak alot Komponennya Lengkap semua disitu Ada telur Ada sayur Oh si Seitan emang dapet telur Ada tadi telurnya Seitan sama ini Satu aja Asap-sap Ya Seitan Kalau satu Seitan Tapi kalo ada 2 sama Sama asap sambal ini Sambal asap Sambal asap Sambal asap-sambal Kalo lu Gak 2 Lu Seitan juga Selamat buat Seitan Kita tidak dibayar Ambil Kalo kalian bilang gue dibayar Gue punya bukti Transaksinya Kita nggak dibayar Ini bener kita cobain Ini semua Masa di ojol Masa di ojol kan semua Masa di ojol Dan gue tuh Enggak tau deh Gue gak bisa berkatainya enak banget sih Sekarang itu adalah segmen review Terjujur Kita ga perlu pendapat kalian Sampai ketemu di Kari episode berikutnya Kari kami review